Intro Oke masih seru-seruan di WIB Wakti Indonesia Berantai Dan saat ini kita akan mainkan Ini adalah salah satu vis terbaru ya Kita akan mainkan kata berantai Jadi nanti ada pertanyaan ada kotak silahkan diisi sesuai dengan jumlah kotaknya Tapi yang membedakan adalah kalau TTS pertanyaan tidak saling ada kaitannya Tapi kalau kata berantai ini setiap jawaban diurut bisa menjadi sebuah rangkaian dari kata-kata yang menjadi sebuah kalimat Yang bisa dipahami Oke dan supaya kita bisa terbayang kira-kira seperti apa kata berantai ini Ini dia kata berantai kita Nah Ini untuk rebutan Tangan di atas tombol Kepala di atas leher Ya iya dong pak kepala masih di bawah leher Bunyi gak? Bunyi gak? Bunyi gak? Bunyi ini pak Pertanyaannya untuk rebutan Olahraga Olahraga yang dilakukan di kolam renang Berenang Tiga Oke tim A silahkan Berenang Berenang Apakah itu jawabannya? Olahraga yang dilakukan Bukan Olahraga yang dilakukan di kolam renang Jawabannya adalah Membasahi Perlu air Olahraga di kolam renang perlu air Karena kalau kolam renang gak ada airnya Anda jangan-jangan coba lompat untuk berenang Tau 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 Cuman itu Menurut saya pak ya Apabila seorang mau berangkat berenang Tidak mungkin menanyakan Eh kolam renangnya ada airnya gak? Itu pertanyaan bodoh pak Eh ada Ada yang kayak gitu Ada Om bantuin kita Soalnya saya capek bantuin kamu Kalah terus sama dia Betul Yang namanya olahraga kan bisa dilakukan di mana aja ya pak ya Bisa Iya kan Walaupun untuk kolam renang gak ada airnya Kita bisa melakukan aktivitas olahraga di dalam kolam itu Nah pertanyaannya gini Abis olahraga itu haus gak? Haus Perlu air gak? Perlu Bukan minum bukan buat kecepuk-kecepuk Tapi perlu airnya? Perlu Iya udah Bapak tiru siapa sih pak? Kita akan lanjutkan ke kata yang ketiga Ini ada empat kotak huruf A di kotak kedua Siap-siap tangan di atas bel Tangan di atas bel Ya kita kasih semangat dulu untuk kedua si Semangat 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 Ini pengetahuan tentang Indonesia Nusantara Tapi berkaitan dengan kuliner Pak Peda adalah makanan yang diolah dari air dan Air dan udara Empat kotak Empat kotak Ada huruf A kedua Dara Dara Air udara Iya air dan mata Yuk kalau gak pake mata gak Mata Oke timbe silahkan Pak Peda dibuat perlu air dan mata Kalau gak pake mata Bisa pak perlu pake mata semua juga Baik Apakah mata jawabannya? Rasa Rasa Sayang sekali bukan Air dan rasa Rasa Apakah itu jawabannya? Pak Peda adalah makanan yang diolah dari air dan rasa Buka Sayang sekali jawabannya ternyata Sederhana Kita buka Pak Peda adalah makanan yang diolah dari air dan Jadi Kalau gak jadi Gak disebut Pak Peda Maksud jadi disini jadi apa? Jadi dibikin atau jadi apa? Jadi kenapa? Jadi Pak Peda ya? Iya jadi selesai Kalau gak jadi gak selesai Gak jadi Pak Peda namanya Mas mas Ini syutingnya lama gak? Tenang tenang pak Di depan ambulan sudah siapa pak? Begini pak Coba tadi soalnya Saya ini tidak terima ini Bagaimana? Karena saya tahu Pak Peda itu bagaimana cara pembuatannya Sekarang saya tahu Kalau setiknya kelamaan nanti saya berubah seperti mereka Saya gak mau Pak Coba Pak Mana? Tadi pertanyaannya Pak Peda adalah makanan yang diolah dari air dan Diolah dari Kata-kata dari menunjukkan bahan baku Tidak ada dari jadi Kayak misalnya Sagunya sudah ada Airnya sudah ada Kok jadinya belum ada ya? Makanya diolah Makan bakunya Makanya diolah Kata jadi disini kan bukan dari bagian dari bahasa Hasil ya Itu hasil Itu kata sifat Pak Bukan kata benda Bapak jangan-jangan sampai teman-teman saya di Papua nyari Jadi kemana-mana demi jadi Pak Peda Berarti harusnya gimana coba? Air Sagu Terus diapain tuh? Dibuat Jangan cara Dipanasin Airnya panas Sagu Yang sudah halus Disirap Di Kankung Kankungnya kalau sudah jadi Ini dulu Kalau sudah Kankung Harus jadi Kankung Kita lagi berusaha meruntungkan dia Oke Berarti jawabannya adalah Jadi Gini deh Gini deh Kamu situ aja udah Kamu situ aja Oke kita lanjutkan ke soal yang keempat Kita lihat ada enam kotak Grup A di kotak keempat Kita kasih semangat dulu Ini beganya Dengan DKS tadi Kita lihat rangkaian kata diatasnya Aku udah tahu namanya barang Barang Mamat perlu air jadi barang Mungkin Mungkin Kita dalam kata Oh Jadi apa Datang Kalau kita tidak datang ke sana Kita tidak bisa melihat Baik Kita lihat Datang Kita bisa melihat gunung puji yang indah Di negeri sakura Namanya datang Datang ke sana Bukan Oke tim A silahkan Namanya wisata Wisata Kita kunci Darmanya mana Kita bisa melihat Gunung puji yang indah Di negeri sakura Namanya wisata Apakah itu jawabannya Setelah yang satu Dia tidak sadar Sekarang pula pikirnya sudah miring Bapak itu membanggakan kebodohan